Halo guys, selamat pagi Happy weekend ya buat kalian Kali ini di account yang satu ini Kita akan bahas Bagaimana penggunaan Pasifnya FASCINE MAN Jadi si FASCINE MAN ini Tergantung ya Kalau memang mau ngandelin pasifnya Lo gak perlu Set dia attack duluan atau speednya tinggi Yang penting dia hidup aja Jadi taruh di belakang dengan HP tinggi Bila perlu Kalau misalnya ada deep seeking yang lebih bagus lagi Jadi berguna HPnya Skill satunya juga ada extra damage berdasarkan HP itu Jadi ngesink diantara skill 1 dan skill 9 Oke Jadi setiap ada dodge Dia akan Inflict 50% dari dodge itu Damage ke seluruh Team musuh Terus Dot itu apa bang? Dot itu damage per second ya Damage per second itu Ada dua disini ya Yang pertama Fire Burn Dia sendiri Cuman sayang Ulti dia ini Masih ada persentase 50% ya Gak langsung kena burn Lumayan sih Tapi kalau lo setting di ultinya Dia akan jadi lemah Dan dia akan jadi cepat berakhir Atau cepat mati di arena Jadi memang harus dipisah Ini bagusnya sih ya Antara Andalin dia sebagai attacker Atau sebagai explosive detonator Raw burner atau dot detonator Sebagai dot detonator Gue saranin sih equipnya HP Nah ini HP mana Terus Selain burn Yang kedua itu adalah Korot Nah korot Ini dia nih Corrosion Atau poison Bagus mana bang? Menurut gue Bagus poison Kebetulan gue dapet kombo Dan gue memang Ngebuild kombo ya Ini dia Terserah mau pilih burn Atau corrosion Bebas Mau genus juga boleh Blue fire juga bagus Tapi Intinya yang Dot Dot Inflickernya Itu harus tinggi speednya ya Tuh Ini gak tertinggi Tapi lumayan lah ya Intinya Dot Dot Ini Dot attackernya Harus tinggi speednya Supaya inflict cepat-cepat Kalau Bedanya korrosion Sama ini apa bang? Sama burn Kalau burn itu Cuman tiap round ya Tiap round unit itu Akan take action Dia akan kena burn Sedang korrosion Setiap any unit Mau temennya Mau team kita Setiap ada unit N action Korrosion akan Ini Akan trigger Makanya korrosion Lebih kecil Tapi dia Triggernya lebih sering Gimana ya Oke Itu saja sih Untuk ini Untuk penjelasannya Abis ini kita langsung ke match ya Ini Contohnya Sebelum kita ke match Bagi yang baru atau belum Subscribe dong Karena subscribe itu Gratis Oke Selamat menikmati Pertandingannya Terima kasih telah Sampai jumpa Kepala Sebelum kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kepala Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dari她 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!